Jadi selalu pasnya gak ada ya? Selalu ibu pas gak ada, suster berulang kasar sama bebis atau apa, itu pasti. Jadi kalau ada apa-apa mereka ini kadang-kadang bukan cuma masalah bayi nih, ini anak-anak ini cengeng nih sama tim-sa, semoga kasih sama. Oke kita mulai seperti minggu-minggu sebelumnya, ini di awal bulan ini, September. Kalau kita itu kebelakangan kan bulan Agustus kemarin tuh hampir dua minggu ya, anak-anak tuh dan tidak ada yang terselamatkan 13-13-nya, alhamdulillah mas Javi enggak? Iya, itu alhamdulillah. Tapi mau bener-bener kita ini, mas Javi bener-bener tidak turun karena, karena yang saya takutin dia aja, mas Javi alhamdulillah juga. Karena memang dia cuma di kamar, sekolah, kamar saya, udah tidak kurang-kurangnya. Tapi sebenarnya di bawah itu juga enggak, tapi kan susternya kan? Itu mungkin ya, mungkin susternya, susternya habis pegangin sakit terus masuk ke situ. Padahal udah bener-bener, bener-bener kita yang di kapas itu, udah bener-bener kita jaga, tapi tetap aja akhirnya semuanya juga, karena 13-nya ada yang selamat enggak, 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 enggak. Semuanya ada, semuanya. Walaupun ada yang kelihatan banyak, ada yang juga. Sekarang, oke, mulai dari Mas Hitan, apa maksudnya perubahannya, kebiasaannya, apa nih? Mbak Ocak, yang menurut dia bisa bawa Ocak laporin, makannya ada masalah enggak, Mas Hitan? Terutama setelah sembuh sakit ya? Iya, mas Hitan, makannya akhir-akhir ini agak susah. Habis susah? Oh, karena lagi batuk. Nah, itu gitu. Jadi sekarang, kita mesti kayaknya apa ya? Karena kok habis sembuh ya? Terus sekarang batuk lagi, apakah anak-anak seam aja dimakan sih, susah ya? Kalau dilarang, juga lebih galang merekam di bali-bali di bali kita. Situ juga kalau manang, agak susah kita lalu. Mungkin karena penginok sama batuk ya, kan biasanya pengaruh juga tuh. Kalau hidung agak kubat-kubat itu agak susah. Kalau kalimat kita tuh udah membawa apa yang kita lalu, kita makan apa, kita makan apa. Makan aja juga segini. Teori, kalau adiknya menunjuk tuh harus ngomong, betul. Iya. Aku baca pemalaman ini di sepatu beli makanan. Iya loh, gue rasa sedih ya, ibu banget kan. Dan paling gak mau benah ya? Iya. Kalau kalimat ini dikasih-kasih. Terbawa mas kita. Mbak, saya ikan. Eh, Mbak, saya ikan sampai bapak. Sekarang makanan untuk gue, udah gue mulai membuka. Pengaruh vitamin ini juga. Berarti yang di vitamin saya nampak lagi dulu ya. Terus, yang sekarang yang bikin lusin tuh kalau punya pintu buka tuh harus ditutup. Gak boleh, ada yang yang suka aku. Aduh. Tolong tutup pintu buka lo. Tolong tutup pintu, tolong tutup pintu. Terus, susunya masih harus memasukkan kalinya besok. Susunya lah. Yang harus apa? Makan. Makannya. Yang dia tidak, yang agak, maksudnya yang dia tidak terlalu suka. Itu kan maksudnya kayak bekal sekolah ya. Kayak bekal sekolah kan. Saya sih maunya, misalnya hari ini apa semua sama, tapi kan kayak kemarin ternyata maksudnya tidak makan sama sekali. Karena saya juga kayaknya gak menarik, kalau tatu buru, terus ini kayaknya kurang menarik. Sekarang tuh kayak lebih suka kayak nanget-nanget terus kayak biskuit beras gitu-gitu, yogurt gitu-gitu, susu, sosis. Selamat jaga babies, udah kerasa maksimal belum? Mbak Scarlet lah, terutama Mbak Scarlet. Penang lah, menangit kesalahan gak sama bunda? Selesai dulu. Masih dulu mau kakak kesalahan. Kering dimampin. Dia mau. Gimana itu? Bagaimana itu? Emang kayak gitu, mana gak? Ini melu-melu banget nih. Kesalahan yang paling masalah waktu waktu kejar. Setelah waktu itu sih dari situ ya? Enggak ada. Dan saya juga tidak mau, tidak, tidak, tidak kasih tau. Waktunya bukan, tidak mau kasih tau. Cuman, waktu ibu lagi pergi, jadi gak, gak mau kasih tau secara langsung. Tapi ternyata ibu udah tau semua. Jadi ibu marah, itu nyesel banget. Banyak, 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 banyak. Selama gue jadi gini karena, Eh, itu marah, marah banget. Jadi gaya, pada saat itu ceritanya itu. Saya lagi diturut. Terusע juga lagi kisih karena kalau pernah covid di sana. Terus di sini juga covid juga. Banyak yang sakit ya, pada saat itu. Dan saya mendengar cerita seperti itu. Gimana gak otaknya tamuas ameng? Oh udah buka-buka. Panak lagi tuh. Kayaknya udah mau bawa bentar tuh. Saya harus percaya gimana lagi sama Mbak Dianna kalau Mbak Dianna kayak begini aja di umpetin. Sebetulnya, saya itu, kalau Mbak Dianna, kan nggak ada namanya susu itu sengaja yang membuat anak jatuh. Kalau namanya sengaja, mungkin anak jatuh lagi dong. Itu mungkin waktu itu sengaja. Dan saya rasa tidak ada satu pendidikan dia ini yang membuat kesalahan itu sengaja. Jadi, kayak gitu, yang saya salahin kenapa Mbak Dianna nggak ngomong. Sebenarnya itu sih, lebih ke aras itu. Karena saya memang kan jujur. Ternyata, sampai dengan sekarang, buat saya sih, kalau orang bikin salah, tapi akhirnya mereka yang bersama-sama tahu kalau salah, dan tidak diberalami, buat saya sih nggak ada masalah. Nggak dihukup. Dan setiap itu tidak pernah mengungkit-mungkit lagi. Nggak. Udah. Udah selesai. Yang pulang, terus saya panggil. Berarti masih sayang sama Sekaren. Masih mau bantu saya. Sama-sama kita bersalin. Masih Mbak Dianna minta maaf. Udah. 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 Ya, Pak Oca. Oca pernah bikin kesalahan apa. Yang bikin punggah itu marah banget. Namanya, Oca juga. Bikin kesalahan fatal juga. Ngan hal ini. Bagus ini. Tapi biar sama-sama tahu, jadi biar nggak ada pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan kalau Bunda. Tidak mungkin juga. Tidak susah kesayangan. Padahal dia tidak pernah tahu bahwa kalau saya marah. Tidak pernah tahu. Karena? Karena memang ada kesalahannya. Sekolah se-Oca saja, Bikin salah fatal. Itu kesalahan apa, Mbak Oca? Sepertinya Meta. Bisa menjelaskan. Bisa. Kalau Mbak Oca ini, Kita tidak simpul. Karena kalau di rumah ibunya ada CCTV ya, Budaya. Ibu itu tidak tahu CCTV itu Setiap hampir sekian hari. 24 jam. Disitu ada tindakan Mbak Oca ke Mas Nintar yang agak kasar. Menurut ibu bapak itu. Itu kasar. Karena ibu sama bapak itu tidak pernah kasar. Kalau sama anak itu Mbak Oca kasar banget. Sampai ada tarikan dan dorongan kalau tidak salah waktu itu. Ibu kaget pernah. Karena kan Oca termasuk Suster yang tidak pernah aneh-aneh neko-neko kan ya? Ya kalau medium saja. Lompong saja. Lompong saja. Lompong saja. Itu juga dijadinya kalau masalah itu tidak di... Tidak ada. 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 Jadi kalau ada bayi nang itu pasti saya ada, kenapa itu? Itu pasti saya sama Bapak, pasti kayak begitu ya. Berarti Bapak. Oh itu lebih angker loh itu. Bapak malah. Itu lebih angker lagi tuh. Ini kayak misalnya Bapak Oca, kayak kemarin seperti cuti kan. Oh, kami masih di sana. Tapi pasti hatinya itu masih lagi apa ya. Lalu saya pergi, buahnya. Bener gak sih? Boong kalau gak gitu bener. Hari-hari sama itu anak. Iya. Hari-hari loh. Lebih deket suster kan. Sebenernya kalau saya mau tidur dibanding saya sama anak mereka kan. Ya tidurnya di kamar situ yang lebih tahu. Walaupun saya mantau, walaupun dengan cuci TV dan apa. Tapi kan anak-anak waktu kelekatan itu kan pasti ada. Bisa ngomong, gak bisa minta. Ya. Bisa aja, jangan main tangan. Kalau buka itu. Kalau gak bisa sakit aja. Pasti remue. Manis. Manis. Masih dari awal. Lebih banyak, lebih banyak sukanya daripada hidupannya. Manis. Maksud saya, seperti yang tadi mau saya bilang. Kalau pas lagi sakit dah pasti rewel. Sudah sedih banget. Kayak nangis. Pasti kan kepikiran. Nangis kenapa gitu. Kalau dulu kan lebih susah makan. Sedih banget. Kalau lagi susah makan. Kalau sukanya sih. Sekarang semua bapak. Pedih, pedih. Suka minta. Sekarang cerele. Saya minta ampun. Lari kesana kemari. Kebayangnya itu udah gede ini segini. Gede-gede ini senang gak? Iya. Sebenernya sih. Kalau lagi murah. Kalau ada enteng tuh digendong. Bawa. Mbak Bebi. Gendong. Gendong kan. Gendong kan. Wantas. Bawa. Selalu kadang kan. Gak sesuai semua. Bisa dorong-bisoran kan. Bawa anak-anak duduk. Yang duduk. Gede banget. Ga udah dib olika Ada masanya ya. Ada masanya. Tangkat kamu juga sempat juga ada masanya dibuat nanti cengenya. Dia kalau sekolah, Gila. Ga dianggap dia sesan. Udah susah. Sekarang mas Hitan mau bobo, mas Hitan mau mandi besok. Apakah saya sembunyi-sembunyi? Sekarang bapak ibu. Apa ya? Bapak ibu juga bapak ibu. Di sekolah kita bapak ibu. Pada tau gak kenapa alasan suster-suster banyak yang ganti disini? Apa ya? Banyak kesalahan. Udah bikin kesalahan mungkin malu kali. Terus belum sempat minta maaf, keluar. Apalagi ya? Aduh domba. Tapi udah gitu, keluar-keluar gitu aja. Gak ada minta maaf, gak ada apa. Berarti emang ibu tuh gak pernah mengeluarkan orang ya? Enggak. Enggak pernah. Gak pernah. Pada risian sendiri gak ada. Iya. Berarti memang karena kesalahan ya. Kejualan kesalahan fatal. Misalkan kebebis, berarti ibu fatal banget baru kali ya? Iya. Mau minta maaf gak sama ayah sama bunda? Enggak. Satu-satu ya. Mau minta maaf gak? Karena latihan disini mungkin mbak diatur dulu. Kalau selama ini kerja belum maksimal atau gimana? Iya pengen banget ya. Saya mau minta maaf sama bapak sama ibu. Walaupun nanti mungkin udah abis minta maaf, bikin kesalahan lagi. Dimaafin lagi. Minta maaf sebesar-besarnya dan juga terima kasih. Terima kasih banyak bapak sama ibu. Saya tidak bisa berjanji untuk lebih baik. Cuman saya akan berusaha. Terima kasih. Bapak dan ibu. Saya minta maaf mungkin selama ini ocak kurang maksimal kerjanya. Tapi selalu dimaafin. Masih diberi kesempatan. Masih dikasih kepercayaan. Semoga. Semoga tetap jaga tristan sampai besar nanti. Buat bapak sama ibu. Mohon maaf kalau Omega belum jadi orang yang sempurna. Terus belum jadi orang yang diinginkan sama bapak sama ibu. Terima kasih udah kasih sempatan kepada Omega. Terus masih dikasih kepercayaan buat jaga mbak Bevy. Pokoknya terima kasih terus mohon maaf aja. Dini lagi. Dini lagi? 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 Jadi kenapa ketiga jadi gini? Bukan mau minta maaf Bunda? Dini lagi? Ya emang? Oh my God. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Mbak Dini emang gini nih. Sahabat Angels dia. Muka rambut hati rintu Hatinya rintu banget gitu Padahal semua tuh bikin salam tadi Udah udah ga usia dipikirin Masih maaf Ya ampun, jadi kayak gini Menta ga mau siup tangan ga Siup banget Siup banget Orang Udah lega Setiap minggu berarti memang seperti ini ya bunda ya Setiap minggu sih seperti ini Sebetulnya sahabat Angel saya tuh tidak pernah Apa yang udah mereka perbuat Yang penting mereka itu salah Dan saya selalu mengharap supaya mereka lebih baik lagi Karena kan saya selalu bilang ke mereka semua Terus bukan cuma yang tiga ya Nanti kita lihat yang lain bahwa Yang penting mereka sayang Karena kan ini memang Anak-anak ini anak 13 ini kan anak-anak yang luar biasa Jadi memang Saya juga butuh mereka Untuk ke bimbing supaya anak-anak ini nanti Jadi anak yang hebat Anak yang kuat Yang pasti anak yang kuat Karena di luar sana kan Berbagai macam Makin besar Mbak Di Mbak Di Mbak Ocha sama Mbak Meja Makin besar Makin aneh-aneh pelakuannya Udah pasti Gitu Ayo Ayo Ini kan kita satu saudara Ini sahabat Angel disini udah kayak Bukan kayak Saya majikan Mereka buat engga Saya selalu menganggap mereka ini Saya ini kakaknya Jadi kalau ada apa-apa Mereka ini kadang-kadang bukan masalah bayi Ini anak-anak ini cengeng nih Sampai-sampai Masalah asmara itu juga Tahu masalah saya Coba Terima kasih Terima kasih.